Tidak berguru dengan Panglima Jilah, apalagi menuntut ilmu, apalagi ngemis minta gelar kepada beliau waktu di TVBR dan di Bangkuliraja. Respons Panglima Pajaji disebut, cari muka, ke Panglima Jilah soal IKN, saya tak ngemis ilmu gelar. Publik kini membanding-bandingkan kesaktian Panglima Jilah dan Panglima Pajaji setelah perbedaan pendapat mengenai pembangunan Ibu Kota Negara, IKN. Kini, Panglima Pajaji mengaku jika kesaktiannya bukan didapat dari Panglima Jilah, melainkan melanjutkan derai garis keturunan. Diakui Panglima Pajaji, dirinya tak pernah berguru dengan Panglima Jilah. Saya tak pernah berguru dan ngemis gelar kepada Panglima Jilah, ungkapnya. Ia lantas mengungkap alasan mengapa dulunya bergabung dengan organisasi Panglima Jilah. Diakuinya, ia menghargai tekad Panglima Jilah memperjuangkan hak warga Dayak. Tak hanya kepada Panglima Jilah, dirinya juga mengaku tak pernah berguru soal adat ke siapapun. Bahkan, dirinya juga enggan bermain-main dengan adat. Kesaktiannya disebut Panglima Pajaji berasal dari warisan garis keturunan. Dijelaskannya, orang tua Pajaji sendiri juga merupakan seorang Panglima dan pejuang Dayak. Saya tidak berguru dengan Panglima Jilah, apalagi ngemis minta gelar kepada beliau waktu DTBBR dan di Bangkuliraja. Seperti itu. Saya bergabung organisasi beliau karena saya menghargai tekad, niat, dan baiknya memperjuangkan hak-hak masyarakat Dayak. Dan saya pun ikut berjuang seperti itu. Sebab, saya sebagai Panglima, itu jelas istilah garis keturunannya. Kata kami orang Dayak itu, tidak nabuk marumpuk, natas marantas, ngarantu ngelayu keadat. Nali namput, urat nambagalar, bajanan nambakat turunan. Seperti itu, Bang. Baik. Baik, berarti. Bisa ngerti bahasa saya. Bagaimana Panglima? Bisa dipertilas lagi? Artinya, saya itu tidak menuntut ataupun berguru kepada siapapun. Nabuk marumpuk, natas marantas. Saya itu tidak ngarantu, ngelayu keadat. Artinya, saya tidak bermain-main dalam adat. Ataupun untuk adat, belajar adat dengan orang. Terus saya adopsi dan konsumsi diadopsi. Terus saya terangkan, begini. Tidak. Nah, nali namput. Arti yang dikatakan dari nali namput itu, bahwa saya mewarisi garis keturunan saya. Sebagai Panglima. Mulai dari keturunan Bapak, mulai dari keturunan Mama. Seperti itu. Baik. Berarti memang Panglima Pajaji ini berbeda garis keturunan dengan Panglima Jilah, begitu ya? Kalau satu daerah, kami sama di Kalbar. Nah, kalau di Kalbar itu Panglima sangat banyak, Bang. Sangat terkenal banyak Panglima. Itu memang ditarik dari sejarahnya, itu memang ada. Dan kami yang hadir-hadir ini sebagai Panglima, mewakili, eh bukan mewakili, mewarisi, meneruskan, meneruskan gelar-gelar Panglima kami yang ada. Orang-orang tua kami yang ada, leluhur kami yang dulu. Seperti itu. Jadi orang-orang tua kami adalah Panglima juga dan berjuang untuk daya.